Oke, kalau ngomongin soal hubungan spesial pemirsa, ini ada kabar dari Marcel Chandra Winata yang katanya sudah siap untuk masuk ke jenjang pernikahan, bahkan sudah siap untuk melangkahi kakaknya tercinta, Nadine. Nah, kira-kira siapa wanitanya dan seperti apa persiapannya? Beneran gak nih? Kapan waktunya? Ini dia liputan serengkapnya untuk Anda. Setiap pasangan yang tengah menjalin asmara, tentu menginginkan bila jalanan cintanya bisa lanjut hingga ke jenjang yang lebih serius, yaitu pernikahan. Hal ini juga yang diinginkan oleh Marcel Chandra Winata. Kini Marcel memang tengah menjalin hubungan serius dengan sang kekasih hati, Desi Prisilia. Bahkan kisah cintanya sudah berjalan selama hampir 3 tahun lamanya. Di usianya yang hampir menginjak kepala tiga, Marcel berencana untuk segera mempersunting sang kekasih hatinya itu. Karena lebih ke dalam diri sendiri, lebih ke keperibadian. Dan kalau kepribadiannya sudah pas untuk menikah ya, just go ahead sih, tinggal cari yang pas ya tentunya ya. Dan banyak orang yang bilang, oh kita juga gak tau nih, ternyata kita baru tau dia pas itu setelah berapa tahun pacaran. Itu juga ada yang seperti itu, ada yang juga cepat. Cuma kembali dulu ke diri sendiri, benangnya lah diri sendiri yang benar. Pasti nanti ujung-ujung gak temennya yang gak benar. Itu aja sih yang misalnya gue ngomong, doain aja. Karena takutnya kalau gue bilang iya, nanti ternyata gak jadi Pak Mali. Jadi di beberapa gue bilang, doain aja yang terbaik, ini yang sudah oke lah gitu lah misalnya. Banyak orang bilang, marriage itu salah satu pekerjaan yang susah. Tapi gue juga gak tau, karena gue belum pernah untuk menikah. Tapi kayaknya goal gue berikutnya adalah marriage sih. Karena ya gue udah semuanya, udah ngelakuin semuanya. Maksudnya sekolah sudah, bandel sudah, kerja sudah, bisnis sudah. Ya apalagi ya tinggal marriage sih, itu aja sih. Marcel memang bisa terbilang cukup tertutup seputar hubungan asmaranya dengan Desi. Namun selama kurung waktu tiga tahun berpacaran, adik dari Nadine Cendrawinata ini semakin yakin bila Desi merupakan wanita yang tepat untuk menjadi calon istrinya. Lantas sosok seperti apa Desi di mata Marcel? Seperti yang tadi gue bilang, karena harus cocok dengan kepribadian gue. Intinya itu sebenarnya itu. Karena gue ini orangnya bersemangat, gue suka bertemu dengan orang-orang baru, suka bercanda. Ya kurang lebih paling nggak dia harus bisa mendekati dengan kepribadian yang seperti itu. Ya kalau kita katakan itu kepribadian yang bersinar lah. Kenapa? Karena setiap kali kita bertemu sama dia, enak gitu loh. Rasanya tuh bukan hanya sebagai... Karena kalau orang pacaran, dibilang pacaran itu setahun pasti bosen. Tapi kalau orang sahabatan lebih dari setahun, itu lebih lama malah lebih baik. Nah kalau bisa pacaran itu lah kayak orang sahabatan. Nah makanya kenapa gue nyari perempuan itu sebenarnya orangnya tuh yang seperti itu, yang bersinar. Jadi kalau ketemu tuh pengennya tuh, ya bukan hanya pengen pacaran, tapi juga pengennya untuk bercanda, untuk ketawa-ketawa. Jadi lebih dari itu sebenarnya itu. Keinginan Marcel untuk segera mengakhiri masalah, Jang memang sedikit terbentur dengan sang kakak, Nadine Chandrawinata yang hingga sampai saat ini belum juga menikah. Namun saudara kembar dari Niska Chandrawinata ini mengaku, bila dirinya tidak akan takut melangkahkan Nadine, untuk segera menikah bila ia sudah terlebih dahulu bertemu dengan jodohnya. Gue tidak pernah takut mau melangkain Nadine, atau maksudnya Niska juga takut melangkain. Nggak ada, karena kalau udah memang momennya pas, sudah ketemu yang pas, mending langsung aja, daripada hilang, ya nggak sih? Dan itu yang gue juga bilang sih sama semua orang, jangan takut lah. Nggak sih, kita lebih berbicaranya, udah dapat yang pas belum? Lo udah dapat yang pas belum? Yakin nggak? Yakin, kalau yakin langsung. Jadi, nggak tahu ya, mungkin karena adat Barat tidak terlalu berpikiran untuk melangkai kakaknya, jadi kita nggak pernah mikirin sih kayak gitu. Kalau gue pun, karena ya Nadine masih traveling terus sih, itu salah satunya. Jadi memang harus ada pengorbanan lah. Kalau misalkan emang suka traveling, ya susah untuk cari, ya ini gue ngomongin ke Nadine nih, susah cari cokoknya Nadine, gitu. Ini mendingan tinggal di Jakarta. Jadi kayak gitu lah, jadi hal terus ada yang dikorbanin. Dan gue makanya mengapa, gue juga mengorbankan untuk, mungkin tahun depan gue nggak ikut lagi dengan pulang malam atau apa, karena gue pengen lebih settle lagi hidupnya. Jadi gitu sih pengorbanan. Gue udah kesempatan ya, umurnya udah saatnya menikah lama. Tapi bukan, makanya gue bisa menyadari kalau umurnya sebenarnya bukan buat patokan untuk menikah, karena lebih ke dalam diri sendiri, lebih ke kepribadian. Kalau kepribadiannya sudah pas untuk menikah, ya just go ahead sih, tinggal cari yang pas ya tentunya ya. Dan banyak orang yang bilang, oh kita juga nggak tahu nih, ternyata kita baru tahu dia pas itu setelah beberapa tahun pacaran, ya itu juga ada yang seperti itu, ada yang juga cepat. Cuma kembali dulu ke diri sendiri, benanginlah diri sendiri yang benar, pasti nanti ujung-ujung nggak temennya yang benar. Itu aja sih yang misalnya gue ngomong, doain aja. Karena takutnya kalau gue bilang iya, nanti ternyata nggak jadi Pak Mali. Jadi di PP gue bilang, doain aja yang terbaik, ini yang sudah oke lah, gitu lah. Banyak orang bilang, marriage itu salah satu pekerjaan yang susah. Tapi gue juga nggak tahu, karena gue belum pernah untuk menikah. Tapi kayaknya goal gue berikutnya adalah marriage sih. Karena ya gue udah semuanya, udah ngelakuin semuanya, maksudnya sekolah sudah, bandel sudah, kerja sudah, bisnis sudah, ya apa lagi ya tinggal marriage sih. Gitu aja sih. Marcel memang bisa terbilang cukup tertutup seputar hubungan asmaranya dengan Desi, namun selama kurung waktu tiga tahun berpacaran, adik dari Nadine Cendrawinata ini semakin yakin bila Desi merupakan wanita yang tepat untuk menjadi calon istrinya. Lantas sosok seperti apa Desi di mata Marcel. Seperti yang tadi gue bilang, karena harus cocok dengan kepribadian gue, intinya itu sebenarnya itu. Karena gue ini orangnya bersemangat, gue suka bertemu dengan orang-orang baru, suka bercanda, kurang lebih paling nggak dia harus bisa mendekati dengan kepribadian yang seperti itu. Ya, kalau kita katakan itu kepribadian yang bersinar lah. Kenapa? Karena setiap kali kita bertemu sama dia, enak gitu loh, kalau rasanya tuh bukan hanya sebagai, karena kalau orang pacaran, dibilang pacaran itu setahun pasti bosen. Tapi kalau orang sahabatan lebih dari setahun, itu lebih lama malah lebih baik. Nah, kalau bisa pacaran itu lah kayak orang sahabatan. Nah, makanya kenapa gue nyari perempuan itu sebenarnya orangnya itu yang seperti itu, yang bersinar. Jadi kalau ketemu itu pengennya tuh, ya bukan hanya pengen pacaran, tapi juga pengennya untuk bercanda, untuk ketawa-ketawa. Jadi lebih dari itu sebenarnya itu. Keinginan Marcel untuk segera mengakhiri masa lajang memang sedikit terbentur dengan sang kakak, Nadine Chandrawinata yang hingga sampai saat ini belum juga menikah. Namun, sodara kembar dari Niska Chandrawinata ini mengaku, bila dirinya tidak akan takut melangkahkan Nadine untuk segera menikah bila ia sudah terlebih dahulu bertemu dengan jodohnya. Gue tidak pernah takut mengelangkai Nadine atau maksudnya Misha juga takut mengelangkai. Nggak ada, karena kalau udah memang momennya pas, sudah ketemu yang pas, mending langsung aja. Daripada hilang, ya nggak sih? Dan itu yang gue juga bilang sih sama semua orang, jangan takut lah. Nggak sih, kita lebih bicaranya, udah dapat yang pas belum? Lo udah dapat yang pas belum? Yakin nggak? Yakin. Kalau yakin langsung. Jadi, nggak tau ya, mungkin karena adat barat tidak terlalu berpikiran untuk melangkai kakaknya. Jadi, kita nggak pernah mikirin sih kayak gitu. Kalau gue pun, karena ya Nadine masih traveling terus sih. Itu salah satunya. Jadi, memang harus ada pengorbanan lah. Kalau misalkan emang suka traveling, ya susah untuk cari, ya ini gue ngomongin Nadine nih, susah cari cokonya Adine gitu. Mendingan tinggal di Jakarta. Jadi, kayak gitu lah. Jadi, harus ada yang dikorbanin. Dan gue, makanya mengapa? Gue juga mengorbankan untuk, mungkin tahun depan gue nggak ikut lagi dengan pulang malam atau apa. Karena gue pengen lebih seter lagi hidupnya. Jadi, gitu sih pengorbanan. Nah, itu tadi katanya sudah menentukan keputusan. Tidak ada istilah langkah-melangkahi. Mungkin di keluarganya. Jadi, udah kompak banget semuanya. Yang penting saling mendoakan satu sama lain. Emang ini tiga orang ini ya, kakak beradik di Candrawinata sini. Produk-produk luar biasa kayaknya tiga-tiganya aja. Jadi, nggak usah takut. Kehilangan atau momentumnya nggak ada. Tadi katanya kan yang paling penting adalah, kalau sudah pas, udah siap, kenapa nggak? Nah, emang jangan ditunda-tunda deh kalau begitu. Oke. Setelah ini pemirsa, memang ada juga yang jangan ditunda-tunda. Karena akan segera berangkat ke Amerika untuk melanjutkan studinya. Ada Tasia Camilla. Nah, kira-kira seperti apa persiapannya? Mau bawa apa aja ke sana? Nah, akan lihat sesaat lagi, tetap di setetagi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!